Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan rafiat Tidak ada kurang suatu apapun Tetap berbakti kepada orang tua Hormat kepada guru dan sayang kepada adik-adiknya Anak-anakku yang saya sayangi pada kesempatan hari ini Kita akan belajar bersama mengulang kembali materi Yang sudah kita pelajari di sekolah Khususnya materi kelas 7 Bahasa Indonesia Curriculum 2013 Yaitu mengidentifikasi tag hasil observasi Pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas bersama-sama Adalah mengenal ciri tujuan dan isi tag observasi Baik anak-anakku sebelum kita menuju pada tag hasil observasi Atau T-L-H-O ya Tag hasil observasi Maka anak-anak perlu memahami apa itu tag hasil observasi Berikut kureyanya Observasi itu adalah suatu cara pengumpulan data Dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek Dalam suatu periode tertentu Dan mengadakan pencatatan secara sistematis Tentang hal-hal tertentu yang diamati Jadi observasi itu cara pengumpulan data Sekali lagi cara Apa namanya pengertiannya sederhana Observasi itu adalah suatu cara pengumpulan data Baik Sedangkan tag laporan Tag laporan Itu tag yang berisi penjabaran Melaporkan sesuatu hasil dari pengamatan tadi Pengamatan atau observasi tadi Tag laporan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah report Ini juga disebut tag klasifikasi Karena apa? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu Jenis tag ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk ciri atau sifat umum Seperti benda, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa Atau peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita Baik Jadi kalau demikian Yang dimaksud dengan tag laporan hasil observasi Atau yang terkenal dengan T-L-H-O Adalah suatu tag yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek Atau situasi Setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis Tag hasil observasi itu menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya Lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis Sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan Tag ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis Laporan hasil observasi ini juga bisa berupa hasil riset secara mendalam Tentang sesuatu, tentang tumbuhan, tentang hewan, konsep ekosistem, dan yang lain sebagainya Tag laporan hasil observasi ini biasanya berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah Karena apa? Karena namanya saja adalah tag laporan hasil observasi Jadi ini pasti bersifat ilmiah Baik, anak-anakku yang saya sayangi Pertanyaannya sekarang, mengapa dikatakan laporan hasil observasi Atau tag laporan hasil observasi Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang sesuatu obyek atau konsep Kalau itu hasil observasi Yang kedua, obyeknya yang dibahas itu bersifat umum Sehingga penjelasan ciri umum Semuanya termasuk kategori atau kelompok itu Judulnya bersifat umum Misalnya ada pantai, ada museum, ada demokrasi Berikutnya bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu Ini bukan sudut pandang pengarang Berbeda dengan tag fantasi Yang semuanya tergantung pada sudut pandang pengarang Atau mungkin tag-tag yang lain Tetapi kalau tag hasil observasi Ini dijelaskan dari sudut pandang ilmunya Tergantung apa yang dibahas itu Berikutnya obyek atau hal yang dibahas itu secara sistematis Dirinci bagian-bagiannya dan objek-objeknya Jadi objek yang dibahas ini secara dibuat Sesestematis mungkin ya Serasional mungkin, selogis mungkin ya Sehingga apa namanya Disitu tampak rincian-rinciannya Berikutnya memperinci objek atau hal secara sistematis Dari sudut ilmu Misalnya definisinya apa Terus kemudian dapat diklasikan seperti apa Terus jabaran ciri objeknya seperti apa Karena ini dilihat dari sudut ilmu Bukan sudut pandang penulisnya Baik Ciri-ciri tag laporan hasil observasi Sekarang begini Kalau itu tag hasil laporan observasi Maka cirinya Satu, pasti mengandung fakta Karena apa yang ditulis berdasarkan pengamatan Dua, bersifat objektif Artinya apa adanya Objektif Kalau dia melihat misalnya Satu peristiwa tertentu Maka dia akan menuliskan sesuai dengan objeknya Ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap Artinya apa Karena hasil observasi Harus dimulai dari awal Sampai pada akhir Tidak Tidak memasukkan hal-hal yang menimpa Mengandung perasaan atau pemiharaan Tidak Karena ini bersifat fakta Bersifat objektif Maka tidak boleh mengandung Sesuatu yang menimpa Sesuatu pendapat Sesuatu opini Tetapi harus memasukkan apa adanya Berikutnya disesajikan secara menarik Baik dalam hal kata bahasa Sangat jelas ya kata bahasanya Isinya berbuat maupun susunannya logis Sesuatu yang bersifat Hasil lakuan observasi Tentu ini akan disajikan Dengan bahasa yang non-tafsir Artinya bahasa yang digunakan Hanya satu mengandung Satu pasir Artinya apa Dia tidak akan pernah menimbulkan makna ganda Karena ini adalah Laporan hasil observasi Kemudian isinya berbobot Artinya apa Karena yang diobservasi Sesuatu objek Tentunya objek itulah Pasti objek yang bagus Berbobot Bobot itu bisa baik Bisa bermanfaat Walaupun susunannya logis Karena ini hasil observasi Maka Tentu Semua akan logis Karena Bersifat Objek Baik Baik Anakku yang saya sayangi Demikian yang dapat Kita bahas bersama-sama Mengenai Tek Laporan hasil observasi Yang di dalamnya Telah kita bahas Mengenai pengertian Kemudian siri Dan bahasa Yang digunakan Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala kesalahannya Jangan lupa Di subscribe Dan di like Ketika kalian membuka video Atau mengakhiri video ini Sehingga Dengan Subscribe Atau Menomber like Maka Kalian akan Setiap saat Akan menerima Informasi-informasi Video yang baru Dari Channel ini Terima kasih atas Sekala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kesalahannya Salam beruang Untuk Bapak Ibu Guru Tetap Berbagi kepada orang tua Sayang kepada Adik-adiknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh